Bupati Rotendawa Paulina Hanimbulu dan Wakil Bupati Rotendawa Stefanus M. Saik SEMSI bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Pulau Nuse, Desa Nuse, Kecamatan Ndaun Nuse pada Sabtu 19 September 2020. Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati didampingi asisten administrasi umum Jeremy Haneng serta beberapa pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Rotendawa. Bupati Paulina kepada media menjelaskan tujuan kunjungan kerja tersebut yang dilakukan bersama wakil Bupati adalah untuk melihat dari dekat kehidupan masyarakat penghuni pula terpencil dan terluar di Kabupaten Rotendawa serta mendengar sendiri aspirasi masyarakat setempat. Dalam pertemuan perdana dengan warga Pulau Nuse setelah dilantik setahun yang lalu, Paulina Hanimbulu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada warga yang 100% memilih dirinya bersama wakil Stefanus M. Saik pada paket lentera JIN3 dalam Pilkada 2018 yang lalu. Bupati Paulina saat berdialog dengan warga Desa Nuse juga menyampaikan bahwa sejumlah program dan bantuan akan diarahkan ke wilayah tersebut diantaranya pemberian satu unit kapal ikan 3 GT bagi kelompok nelayan tangkap, satu unit kapal wisata, empat unit fiber penampung air bersih, cool box, bantuan pribadi Bupati dan Wakil Bupati berupa ternak ayam dan babi untuk meningkatkan ekonomi dan gisi balita. Yang akan diserahkan saat ini, kata Bupati, adalah bantuan empat unit cool box dari Dinas Kelautan dan Perikanan, bantuan pemberian makanan tambahan bagi dua paut di Kecamatan Daunuse dari tim penggerak PKK Kabupaten Rotendau, bantuan seragam SD dan selimut dari dinas sosial, 200 masker bantuan Dekranastra Kabupaten Rotendau, dan 50 paket sembako yang merupakan bantuan pribadi Bupati dan Wakil Bupati bagi 50 lansia. Kecamatan Daunuse Yusuf Ofia mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih atas perhatian Bupati dan Wakil Bupati Rotendau kepada warga desa Nuse dan Kecamatan Daunuse pada umumnya. Ia juga mengajak seluruh warga untuk mendukung semua program dan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang diarahkan ke wilayah tersebut, karena pada prinsipnya semua program pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kejusteraan masyarakat.